Hai kali ini saya akan berbagi cara menghitung pajak untuk TKI informal ya atau PRT ya kenapa sih kita dikenakan pajak di Taiwan ya karena mas waktu kita kerja di Taiwan dalam kurun waktu satu tahun ya hitungannya setiap tahun ya angkur waktu satu tahun contohnya misalnya ya tahun 2018 ya Hai nih tahun 2018 ya Nah kita tinggal di Taiwan itu dalam masa tahun 2018 ini kurang dari 183 hari atau bisa dikatakan kurang dari 6 bulan nah maka kita akan dikenakan pajak ya nah pajaknya tentu saja sudah pada tahu ya 950 tiap bulannya ya Nah terus ada bulan-bulan tertentu yang bisa dikatakan kena pajak dan tidak kena pajak ya itu tergantung dari kedatangan dan kebulangan nah waktu kapan kita tidak kena pajak ini ya kita tidak kena pajak dan kapan kita bisa bebas pajak nah bisa dilihat ya ini sebagai patokan ini sebagai patokan ya hitungannya kita dikatakan kena pajak apabila waktu kita datang di Taiwan ini ya waktu kita datang di Taiwan itu itu antara bulan 7 sampai bulan 12 ya bulan 7 sampai bulan 12 nah terus itu pasti kena pajak kalau kedatangan ke situ terus pulang kalau kita mau pulang pulang pulangnya di bulan 1 ya pulangnya di bulan 1 ya sampai bulan 6 itu pasti kena pajak ya terus bulan kapan kita bebas pajak ini ya disini bebas pajak itu kalau kita datang ke Taiwan antara bulan 1 sampai bulan 6 ya bulan 6 ya bulan 6 itu kita dibebaskan pajak terus terus kepulangan yang bebas pajak itu bulan berapa ini bulan 7 sampai bulan 12 ya jadi kalau kita pengen pulangnya bulan 7 kita carinya bulan 7 sampai bulan 12 kalau datangnya pengen bebas pajak itu datangnya antara bulan 1 sampai bulan 6 ya nah terus bagaimana cara menghitungnya disini ya nah disini contohnya contohnya saja kalau kita datang di Taiwan pada tangan 12 ini ya 12 bulan 6 ya terus karena kepentingan mendadak kita tidak bisa finish kontrak jadi kalau kita finish kontrak otomatis pulangnya ya bulan 6 ya katakan tanggal 10 bulan 6 ini ya kita pulang 2018 nah disini kedatangan bulan 6 ini kita jadinya bebas pajak nah terus kepulangannya bulan 6 bulan 6 berarti kita kena pajak jadi disini hanya kepulangan saja kita yang kena pajak terus cara menghitungnya kalau bulan 6 kita bulan 6 tanggal 10 kita pulang berarti yang genap 1 bulan itu bulan berapa bulan 1 2 3 4 dan 5 ya berarti 5 bulan kali ini kali 5 kali ya dikali 950 ya karena tiap bulannya kita bayar pajak 950 terus ini tanggal 10 ya bulannya berarti kita punya kelebihan 10 hari nah cara menghitungnya karena 1 bulan kita bayarnya 950 maka dibagi 30 hari kita bulatkan saja ya seharinya 32 int jadi 32 dikali 10 hari jadi untuk yang kelebihan 10 hari kita bayarnya 350 int ya terus bisa di jumlah sendiri ya terus ada satu contoh lagi ini ya contoh lagi ini maunya kita datangnya tanggal 6 bulan 7 tahun 2015 ya terus karena keperluan mendadak jadi kita harus putus kontrak nah terus kontrak ini pulangnya bulan 5 bulan 5 tanggal 10 ya nah disini bisa dihitung kedatangan kita bulan 7 itu kena pajak ya kepulangan bulan 5 itu juga kena pajak jadi disini kita kena pajak 2 kali ya double kedatangan sama kepulangan semua kena pajak jadi tinggal ngitung aja ngitungnya ya kalau datang datang bulan 7 berarti bulan 7 tapi kita tanggal 6 datangnya jadi bulan 7 gak ngendep 1 bulan jadi ngitungnya 7 8 9 10 11 12 berarti 5 bulan 5 kali 950 nah karena kita datangnya tanggal 6 berarti mulai tanggal 6 kita dihitung 6 7 8 9 10 sampai 31 jadinya 26 hari dikali 32 ya terus untuk menghitung kepulangannya ini ya kita pulangnya bulan 5 tanggal 10 ya nah berarti yang ngendep 1 bulan berapa bulan 1 2 3 4 berarti 4 bulan 4 dikali 950 terus lebihnya 10 hari berarti 10 kali 32 ya nih disini ini bisa dijumlah sendiri berapa totalnya ya terus mengenai cuti cuti itu tidak mempengaruhi kita membayar pajak atau tidak kecuali kita nanti ngitungnya kalau kita benar-benar tidak kembali lagi ke Taiwan jadi cuti itu bebas mau bulan berapa tidak dikenakan pajak ya nah bagi yang setiap bulannya dipotong pajak sampai 1 tahun atau 6 bulan nanti pasti dapat kembalian kalau tidak dapat kembalian bisa bisa diminta ya diminta ke agent ya itu wajib wajib di kembalikan oke sekian dari saya informasinya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati